Hai, kembali lagi di channel sharing y'all, love y'all, dimana channel ini digunakan untuk berbagi banyak hal. Nah, untuk video kali ini, aku mau review aja nih, salah satu merek food processor yang cukup direkomendatkan banyak orang sebenernya. Jadi kali ini aku mau ngebuktiin se-rekomendat itukah gitu. Yap, jadi ini adalah food processor pro dari Signora. Nah, untuk tampilannya sendiri aku suka banget karena warnanya juga rose gold, cantik dan juga elegan. Untuk bodinya sendiri, menurut aku sangat compact, jadi semoga awet gitu ya. Dan yang lebih bikin aku suka lagi adalah untuk food processor pro dari Signora ini memiliki macem-macem pisau pemotong yang beda-beda gitu. Nah, untuk food processor ini aku beli di Shopee, tepatnya di akun Signora Indonesia dengan harga Rp 1.780.000, itu belum termasuk biaya ongkir. Untuk linknya nanti aku cantumin di deskripsi di bawah. Dan untuk packingnya sendiri, menurut aku cukup aman, walaupun di dalamnya tidak menggunakan bubble wrap ya, itu cukup bikin kaget. Tapi ternyata di dalam food processornya itu sendiri sudah ada tambahan seperti pelindung pada telur ya. Jadi menurut aku aman banget kalau misalkan dikirim melalui kurir ke alamat kalian. Untuk spesifikasinya sendiri, food processor ini memakat daya sebesar 800 Watt. Menurutku nggak kecil, tapi juga nggak terlalu besar gitu. Jadi masih aman untuk dipakai sehari-hari di rumah. Untuk kapasitas gelasnya itu ukurannya 3,5 liter. Sebenarnya ini cuma sampai 2 liter untuk ukurannya, tapi kalau misalkan cahit fullnya itu 3,5 liter. Tapi nggak mungkin kalian bisa menggunakannya full 3,5 liter gitu. Sebenarnya ini juga alasan terbesar aku kenapa aku beli food processor yang ini. Karena aku butuh food processor yang kapasitasnya lumayan cukup besar gitu dibanding merek-merek yang lain. Dan kalau misalkan kalian ingin menggunakan food processor ini untuk menggiling daging sapi atau daging ayam gitu, maka kapasitasnya itu range 500-750 gram. Nah, kalian juga bisa menggunakan food processor ini untuk membuat adonan roti. Kapasitas adonan tepungnya sendiri itu sekitar 250 gram. Jadi apa aja sih yang kalian dapetin ketika membeli food processor ini? Jadi yang pertama, kalian bakalan dapetin 5 macam pisau. Nah, untuk 5 macam pisau itu tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu untuk memotong halus. Yang kedua, memotong kasar. Yang ketiga, memotong tebal. Yang keempat, memotong tipis. Dan yang kelima adalah pisau untuk memotong bahan makanan menjadi stick. Satu buah neat blade digunakan untuk membuat adonan roti, donat, mie, ataupun bakpau. Satu buah pisau untuk menggiling daging. Satu mesin food processor pro. Satu kartu garansi 1 tahun. Satu buku resep masakan. Satu hadiah alat masak. Nah, sebenarnya untuk hadiah alat masaknya ini ketentuan dari tokonya sendiri. Jadi tokonya itu ngasih. Itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Nah, ini aku pilih yang work pan. Oh iya, aku mau ngingetin juga kalau sebenarnya untuk food processor ini aku pilih varian food processor Signora tanpa cubic cutter. Dimana cubic cutter itu berfungsi untuk memotong bahan menjadi potongan dadu. Contohnya seperti wortel, kentang gitu. Jadi cocok untuk isi pastel ataupun jalan gote. Jadi kalau misalkan kalian ingin food processor dengan cubic cutternya, kalian bisa memilih varian food processor Signora with cubic cutter. Dimana berarti harganya menjadi Rp 2.480.000 atau kalian bisa juga membelinya secara terpisah dengan harga sekitar Rp 700.000. Nah, untuk food processor ini sebenarnya fungsinya apa aja sih? Nah, jadi kali ini aku mau coba untuk menggunakan food processor ini. Fungsinya itu yang pertama adalah potongan halus. Nah, untuk potongan halus sendiri ini cocok untuk membuat salad. Misalkan kali ini aku mencoba memotong halus wortel. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ukurannya menurutku sangat tipis-tipis dan homogen gitu. Jadi hampir sama semuanya. Dan bagus. Kemudian yang kedua adalah potongan kasar. Nah, untuk potongan kasar ini cocok misalkan untuk isi limpia ataupun bakwan gitu. Misalkan kalian memotong juga wortel. Nah, bisa dilihat ini dia hasilnya. Potongan kasar dari si Signora ini menurut aku bagus dan hampir sama semuanya. Dari mulai ketebalannya, dari mulai ukurannya. Bagus banget sih menurut aku hasilnya. Dan ini adalah perbandingan potongan halus dan potongan kasar. Terlihat perbedaannya, bukan? Yang ketiga itu adalah alat untuk memotong kentang menjadi stick. Nah, kali ini aku coba untuk shredding and slicing bolts. Untuk potongan tipis. Aku coba dengan kentang. Karena ini cocok banget untuk kripik kentang. Dan hasilnya sangat tipis. Dan juga kalau digoreng itu bener-beneran renyah. Dan untuk knit blade-nya ini aku coba untuk membuat krim. Dan ini krimnya itu dari bubuk gitu. Jadi aku coba di food processor ini. Dan ternyata worth it dan jadi krimnya. Nah, bisa dilihat di sini hasil krimnya cukup bagus dan juga ngembang. Dan creamy. Karena namanya juga krim ya. Dan untuk kelebihannya sendiri. Yang pertama adalah kapasitas gelasnya itu lumayan cukup besar. Jadi cocok untuk orang-orang yang biasanya memotong bahan-bahan makanan dalam jumlah banyak. Yang kedua itu adalah alat pemotongnya itu variannya banyak gitu. Dari mulai memotong tebal, memotong tipis, untuk memarut keju, membuat stick kentang. Lalu kalau misalkan kalian punya cubic cutter itu bisa memotong kotak-kotak. Dan yang ketiga adalah proses pemotongannya cepat. Karena jujur ini aku juga agak kaget kayak cepat banget. Dan ada pilihan kecepatannya juga banyak gitu. Untuk kekurangannya sendiri. Yang pertama, apabila kalian ingin mengaduk atau mencampur adonan gitu untuk bahan yang sedikit. Maka bagian pengadukannya menurutku cukup sulit merata sampai ke ujung-ujung gelasnya gitu. Contohnya kayak gini. Jadi bisa dilihat disitu masih ada sisa bubuk yang belum tercampur atau menempel di dinding-dinding paling ujung. Yang kedua, cubic cutternya menurutku terlalu mahal karena fungsinya hanya untuk memotong kotak-kotak kalian merogoh kocek sekitar 700 ribu gitu. Tapi kecuali kalau kalian mungkin memiliki usaha gitu ya, usaha membuat lumpia, itu cukup worth it ya. Tapi kalau misalkan untuk rumahan memotong kotak-kotak harus bayar 700 ribu itu agak gimana gitu ya. Yang ketiga adalah food processor Pro Signora ini hanya untuk rumahan gitu. Jadi di buku petunjuknya juga dibilangin kalau penggunaannya jangan melebihi dari 3 menit dalam sekali menyala. Jadi jangan digunakan 3 menit secara terus-menerus gitu. Jadi harus dimatikan dulu, ditunggu sebentar. Dan pada part pemotongan atau slicingnya, menurut aku masih ada sisa wortel yang lumayan cukup tebal yang sebenarnya masih bisa dipotong oleh food processor itu. Yang keempat adalah gak ada tambahan alat untuk membuat whipped cream. Jadi sebenarnya kalau food processor merek lain itu ada alat untuk membuat whipped cream, tapi sebenarnya bisa diakali dengan menggunakan net bleed gitu. Nah untuk kesimpulannya sendiri, menurut aku food processor ini cukup recommended dan terbilang sangat bagus gitu. Selain dari segi penampilan yang sangat elegan, cantik, dan juga compact. Namun juga banyak varian pisaunya yang menjadi nilai lebih dibanding food processor lainnya. Karena setelah aku cari-cari, jarang ada varian pisau yang selengkap ini dibanding food processor lain. Kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, menurut aku kelebihannya masih bisa menutupi kekurangannya gitu. Jadi kembali lagi ke pilihan kalian kalau misalkan kalian mau beli food processor ini ataupun enggak. Oke cukup sekian review dari Shani Yol. Semoga video ini bisa menambah insight bagi kalian yang ingin membeli food processor ini ataupun enggak. Karena semua keputusan itu kembali ke kalian masing-masing sesuai kebutuhan kalian. Nah cukup segitu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sharing Yol, Love Yol, Kang Pate. Bye.